Diberitakan sebelumnya setelah viral konten bongkar trip surat sulap oleh pusulap merah, Gus Samsudin lalu menantang Marcel si pusulap merah untuk datang kepada pokan pengobatan spiritual Nurzat Sejati. Demi pembuktian, pusulap merah pun menyetujui untuk datang. Namun ketika didatangi, ternyata ada pengacara Gus Samsudin yang sudah menunggu. Tak hanya itu, ternyata kepala desa setempat juga turut hadir saat itu. Kedatangan pusulap merah di padepokan pengobatan spiritual Nurzat Sejati berakhir ribut. Pusulap merah mengaku sempat dimintai KTP dengan alasan yang tidak jelas. Pasalnya ia hanya mampir sejenak kepada pokan tersebut. Selain itu, pusulap merah mengaku hampir ditonjok oleh seorang pria yang diketahui adalah sopir dari Gus Samsudin. Kedatangan pusulap merah kepada pokan yang berakhir ricu itu diceritakannya langsung saat diundang menjadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier.